Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman Amin Yuk kali ini saya mau masak tumis teri campur petai nih teman-teman Ditonton video sampai habis ya teman-teman Terima kasih Ini saya pakai teri yang agak besar ya teman-teman Ini terinya sudah saya rendem pakai air panas terlebih dahulu Biar tidak terlalu asin Ini juga peteknya Bumbu-bumbunya semua saya rajang aja Ini sudah saya rajang-rajang ya teman-teman bumbunya Ada bawang merah Bawang putih Cabai hijau besar Cabai roit merah Tomat hijau Dan tomat merah Saya juga pakai daun salam biar lebih wangi ya teman-teman Langsung aja saya siapkan kompor Saya siapkan penggorengan juga Saya siapkan minyak dulu ya teman-teman Agak banyak Untuk menggoreng terinya Terinya saya goreng dulu ya Ini terinya sudah saya cuci bersih lagi ya teman-teman Setelah saya rendam pakai air panas Nah ini petenya juga saya goreng dulu ya teman-teman Ini saya masukkan aja langsung bersama terinya Biar tidak bau mentah ya teman-teman Pas dimakannya nanti Digoreng dulu sampai setengah matang ya teman-teman Nah jangan lupa diaduk ya Biar matangnya merata Nah ini sudah matang nih teman-teman Kita angkat ya Ini gak usah terlalu garing teman-teman Biar dimakannya tidak terlalu keras Kalau teman-teman suka yang lebih garing Bisa digorengnya lebih lama ya teman-teman Nah ini kita angkat dulu Dan tiriskan minyaknya ya teman-teman Biar tidak terlalu banyak minyak Ini minyaknya sudah saya kurangin Saya kasih minyak baru ya teman-teman Buat menumis bumbunya Masukkan bawang merah dan bawang putihnya Ditumis dulu sampai harum Wanginya keluar ya teman-teman Nah ini sudah harum Wanginya sudah keluar Kita masukkan cabai-cabaiannya ya teman-teman Cabai hijau besar dan cabai rawit merahnya saya masukkan Cabai rawit merahnya opsional ya teman-teman Kalau teman-teman tidak menggemar pedas Bisa dikurangi cabainya Daun salamnya sekalian saya masukkan Biar matangnya barengan ya teman-teman Masak lagi sampai cabainya matang ya Nah ini sudah matang ya teman-teman Daun salamnya juga sudah keluar wanginya Ini saya masukkan tomat-tomatannya ya Tomat hijau dan tomat merahnya saya masukkan Masak lagi sampai benar-benar matang Tomatnya ya teman-teman Ini saya tambahkan air sedikit Biar bumbunya meresap ya teman-teman nanti Saya campurkan teri dan petai yang sudah digoreng tadi ya teman-teman Diaduk-aduk lagi sampai merata Setelah merata ini saya campurkan garam Penyedap Dan juga gula ya teman-teman Jangan lupa diicip-icip rasanya kurang apa kurang apa sesuai selera masing-masing ya teman-teman Ini rasanya udah pas banget menurut saya nih teman-teman Dimasak lagi sebentar sampai bumbunya meresap Nah ini sudah matang ya teman-teman kita angkat ya Ini saya pindahkan ke wadah untuk disajikan Alhamdulillah Tuh misteri pakai petai ini enak banget loh teman-teman Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai akhir Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dimudahkan segala urusannya Dimudahkan dan dilancarkan rizkinya Amin amin Yoba alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton